Jadi di podcast yang episode 2 kemarin Itu yang pas kemarin Kamu tau lah siapa ya Mereka tuh ngedebatin Siapa yang paling kuat di bumi langit Terus mereka Nandinginnya tuh gundala sama Sri Asih Cuman kan memang Kalau di bumi langit tuh Yang mana yang terkuat Itu kan relatif ya Soalnya di bumi langit sendiri tuh Setiap jagat pasti ada aja ceritanya Dan mereka juga pasti punya Apa ya Kekuatan-kekuatan masing-masing Di setiap jagat-jagatnya Kayak gitu Tapi kan kamu editor nih Sebenernya Selain cerita-cerita Jaguan-jaguan kayak gundala Kayak godang Itu tuh Ada gak sih Jaguan-jaguan perempuan Yang mereka punya cerita sendiri Kayak gitu Oke Kalau yang sudah diketahuin Yang sudah di mention itu kan Sri Asih kan Padahal Jaguan-jaguan perempuan Di bumi langit itu Banyak loh Yang berbeda-beda setiap era Aku tuh masih pengen banyak nanya nih Cuman sebelum itu Kita sapa dulu nih temen-temen Yang ada disini Kita gak lagi nunggu-nunggu Bareng-bareng nih ya Selamat datang di Cerita Ruang Tunggu Nah kayaknya tuh hari ini bakal banyak yang kita omongin Kan hari ini kita special podcast edisi hari kartini Tentunya Kita bukan cuman hostnya aja yang hari ini cewek Tapi kita juga udah mengundang temen-temen perempuan-perempuan Yang gak kalah keren dari jaguan-jaguan bumi langit perempuan lainnya Langsung aja kita Hadirkan gitu temen-temen kita Dari kakar lain bumi langit yang udah lama nih Kita aja ngantin bareng gitu Langsung aja masuk Masuk semuanya Hei silapkan masuk Anggap saja di rumah nenek Iya rumah nenek Rumah nenek ya Iya gak apa-apa Neneknya keren Neneknya siapa? Masa gini Tanya Pak Giza Nah ini dia temen-temen Temen cerita kita hari ini Nah ini mungkin perkenalan diri dulu Mungkin temen-temen pengen kenalan dulu Siapa sih Bapak Cati Kinim Capa duluan nih Ayo In order of the community In order of the community Oke Halo semuanya Aku Myra Aku salah satu Co-founder Kata rakyat bumi langit Abis gimana ya? Yang kawan banyak sebenernya Dan aku yang biasanya dipanggil ibu kos bumi langit Kenapa ibu kos? Punya kos? Enggak sayangnya Enggak tau ada yang Seingetku ada yang Pokoknya pernah bilang aja Bu kos-bu kos gitu Terus aku mikir Kayanya cocok deh Aku lebih pilih di tanggila itu Dibandingkan tanggilan yang lain Soalnya paling galak Kalo di close Ya paling galak Paling gahar ya Jadi gitu Jadi kesannya kayak Aku kayak ibu kos yang suka Nanyihin hutang gitu Untuk hati-hati temen-temen Anak-anak kosnya gitu Jadi karena itu aku dipanggil bu kos Seperti itu Itu perkenalanmu Terus ini siapa? Kalo aku Devina Sebenernya Sebenernya Kita ketemu kapan ya Mbak Bia? Kita ketemu Kita baru ketemu Kayak udah lumayan lama Cuman aku tuh suka nyampahin Kata rukit bumi langit Kalo mereka nge-post apa Aku nge-post apa Mereka nge-post apa Aku nge-post apa Terus kita tuh ketemu Kalo bisa ngayang Citi Kalo ngeliat aku ya Iya Dan kita juga ketemu di ICC Tapi tuh aku bener-bener Aku menawarin Devina Untuk gabung kata rukit bumi langit Itu yang waktu kita ketemu Bisa nyawa ya? Iya Ada gundala aduk Bisa nyawa Iya iya Terus kita ketemu barang Akhirnya aku officially invite Devina Yuk ikutan gitu di kata rukit bumi langit Mungkin ini baru beberapa kali muncung Mungkin masih ada yang Apa yang pengen tau siapa sih Siapa sih Siapa sih yang dari tadi bersama Pia Terus kayaknya kalem-kalem aja Nah kita suruh dibicara Ngomong Halo aku Nabila Editor di bumi langit Khususnya untuk komik-komik cewek Seperti Virgo dan Sri Asi Nah gitu Jadi betul Jadi tau lah ya kenapa Saya mengundang temen-temen ini Karena mereka perempuan-perempuan yang keren Nah mereka juga Apa punya Jadi kayak bumi langit entusias Jadi kita kalau diajak ngomong jadi temen cerita kita kali Jadi kita mau ngomongin apa tadi sampai mana kita ngomongin Kita lagi udah mendebat Mendebat tentang cerita-cerita perempuan di bumi langit ya Betul Nah sebelum kita masuk ke perempuan-perempuan di bumi langit Aku akan menaikkan sesuatu pertanyaan yang klise temen-temen Selalu ditanyakan Jagoan bumi langit yang disuka siapa ya? Oh Apa ya? Ya klise juga sih jawaban aku sebenernya Sri Asi Sangat-sangat klise karena Sri Asi adalah Kalau misalnya aku boleh bilang ya Salah satu jagoan perempuan Indonesia yang paling terkenal Karena Dia Di waktu pada saat dia muncul Which is sudah Sangat lama sekali Iya Nah Hafal sekali temen-temen Ya hafal begitu tahunnya Wow Nah Di tahun itu Dimana perempuan itu Tidak menjadi sorotan sebenernya gitu Tapi Sri Asi berhasil Mendapatkan hati orang Indonesia terutama gitu Dan bisa menjadi tokoh yang sangat terkenal gitu Di zamannya gitu Dan itu bisa bertahan sampai sekarang Itu menurut aku Sesuatu yang sangat unik Sesuatu yang sangat bener-bener harus diselebrasikan gitu Dan juga Si Sri Asi sendiri tidak hanya sebagai perempuan biasa gitu Karakter yang kita kenal dari dulu pun dia sudah mendiri Dia sudah Dia bekerja gitu Dia gak hanya perempuan pada umumnya pada di dalam itu gitu Dan itu Sesuatu yang bener-bener wah banget deh di tempat aku Nah Kalau Aku Sama sih Sri Asi Cuman jawabannya sudah dijelaskan dengan baik dengan Mbak Mira Sama satu lagi Kontennya banyak Kontennya paling banyak Aku tuh tipe konsumer media pop culture yang butuh konten banyak Kalo konten yang gak banyak Iya kalo konten yang gak banyak tuh kayak Aduh ini Mau tahu tentang karakter ini Tapi nyerinya dimana Kok gak ada Kok cuma dikit Sri Asi karena udah lama banget Jadi dipanggap banyak juga konten yang kali ini Versinya juga banyak Ya kan versinya Dan aku ngerasa Kalo boleh ngedrop namanya ya Kalo misalnya DC ya Itu trinity nya kan ada Abad dan Superman Kalo di bumi langit aku ngeliat trinity nya gitu ya Kayak udah disorot dijaga bumi juga kan Kayak Sri Asi, Godang, sama Aquanus kan Dan kayak leader nya tuh emang Sri Asi Dan itu kayak Aku jadi penasaran nih Kalian ketika pertama kali tahu bumi langit Itu apakah dari Sri Asi? Atau gimana? Aku sih dari film Sama Jujur Kita berdua sama Dari Gundala pasti Itu kan kayak maskulin banget nih Dari Gundala Lalu Kalian Menjadi fans Yang diantara Banyak fans cowok itu Seperti apa? Aku sih udah biasa Soalnya dari dulu Gak usah ngomongin pop pacar yang Perkomikan DC Marvel segala macemnya Dari dulu tuh emang Kalo baca Memang sukanya Aku gak pernah ngeliat Dari kecil tuh Aku gak pernah ngeliat Oh ini buat cewek Oh ini buat cowok Kalo emang aku suka Ya baca aja gitu loh Emang kan apa Kalo misalnya ada laki yang suka Emang kan apa Kalo ada banyak perempuan yang suka Buat aku kalo medianya bagus Ya medianya bagus Kalo itu engaging buat aku Ya itu engaging buat aku Dan Gundala filmnya kan Emotionally charged banget ya Bikin nangis berapa kali Aku nonton sampe tujuh kalian Maksudnya Oh Dia kayaknya udah mau menyaingi Para production manager kita Cuma production manager kita Belasan 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 Tapi di blackboard Kami selalu menerima Jika ada sponsor-sponsor yang mau Ya 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 Aku sponsornya cinta Aku sih Untuk masalah media Aku konsumsi-konsumsi aja Cuman aku tuh orang fandom kan gitu ya Gak bisa sendirian gitu serunya harus nyari orang Dan kadang-kadang tuh susah nyari yang Sebenernya aku Punya temen cowok Yang suka media pop concertnya gini banyak Cuman kadang-kadang gak nyambung Karena kan perspektifnya beda kan Kadang-kadang Mereka tuh lebih nyari spectacle Lebih nyari Misalnya kalo di Gundala Adegan fight scene yang di atap tuh paling keren Mereka pasti ngomongin gitu Kalo aku tuh lebih suka ngomongin karakter Oh si Sajaka Hubungannya sama Mulan Gimana hubungannya sama Teddy Gimana ngomongin karakter Lebih kayak emosional gitu kan Dan itu agak susah kalo cowok Bukannya untuk Apa ya Ini speaking from experience aja ya Ini bukannya untuk Membuat Bukan menyudutkan Bukan membuat Stereotip Cuman emang Pengalaman aku sih kayak gitu Kalo ngomong sama cewek Kita ngomongin spectacle Kita ngomongin costume design Iya Tapi kita juga ngomongin karakter Dan Aku Orang yang suka banget Ngomongin karakter Kalo udah ngomongin media pop culture Dan itu sih agak miss Kalo misalnya Di media-media yang Apa ya Yang Stereotipnya banyak cowok gitu lah Iya Betul Padahal itu juga menjadi salah satu tertarikan Kenapa kita mau di media itu Aku sendiri juga seperti itu Aku mulai setia dengan superhero genre itu pada tahun Bukan tahun Pada saat aku umur 20an gitu Sebelumnya itu sangat tipikal Sebelumnya aku sangat tipikal sekali Sukanya komik cewek gitu Maksudnya tau kan komik cantik gitu kan Seperti itu Tapi di usia 20an aku mulai Kok kayaknya ini Aku lebih invested ya Emotionally invested Kepada karakter-karakter yang sejarahnya ini sudah bertahun-tahun yang lalu gitu Karena Sudah terbentuk dengan Gak sempurna sih Sudah terbentuk dengan lebih jadi Sudah Apa Sudah lebih menarik Historinya juga udah ada gitu Dan bener kata Dia tadi Bahwa Pada saat kita melihat karakter-karakter itu di film Atau di komik We are emotionally invested in them gitu Kita pengen lihat kekembangan mereka seperti apa Bagaimana interaksi emosi mereka Dan Meskipun aku juga menghargai adegan-adegan aksi yang ada Aku lebih mempentingkan Gimana sih mereka nanti bertumbuh ke depannya Gitu Bagaimana sih mereka berinteraksi dengan karakter yang lainnya gitu Aku ngerasa sebenernya mereka Enggage Kalo aku ngomong sama temen-temen cowok Mereka enggage ketika aku ngomongnya Mereka tuh perbendaharaan katanya Cara mereka elaborasi nya mungkin kurang ya Karena Apa ya Ini masalah sosialisasi juga Masalah society kan Kalo cowok jarang diajak ngomong tentang perasaan Jarang diajak ngomong tentang Gimana hubungan dia sama orang lainnya Gimana dan cewek kan Ngomonginnya gitu Sama seperti tadi kan Kita juga lebih gampang tekak ngeliat Oh Di karakter A sama karakter B Dinamikanya gimana di film Dan kita lebih biasa buat ngomongin itu kan Jadi percakapannya lebih jalan gitu Betul 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 Tapi kan kita di awal tadi ya Kita tadi udah ngomongin tentang experience mereka Sebagai perempuan-perempuan di fandom Yang banyak cowoknya Lebih banyak identik sama cowok ya Kalo Superman gak sih? Iya Sekarang gak juga sih Sekarang gak juga? Dulu mungkin Dulu mungkin Apalagi sekarang tuh Sekarang tuh bukan lagi ngetrend ya Sekarang tuh lagi naik cewek-cewek yang badass Yang cowok-cewek tuh suka gitu Kayak kalo ibarat kata nih Kayak misalkan Gerebos Gerebos Kayak misalnya Sri Asi Cowok-cowok ingin menjadi pacarnya Cewek-cewek ingin seperti dia Mungkin Ingin Gerebos Passion Itu kan sesuatu yang semua orang butuh Dan semua orang bisa channel gitu loh Betul Betul Nah kita tadi di awal tuh udah ngobrolin Awal-awal tadi kita ngobrolin tentang Selain di jaga bumi langit Selain ada kayak parafter kayak guna film Cepat ada perempuan-perempuan Tokoh-tokoh perempuan kayak Asih Yang kita dari tadi bicarakan Kita kibahit gitu ya Ada Virgo Ada Tira gitu Menurut kalian dengan adanya perempuan-perempuan itu di Berasa ya Berasa gini Berasa gini Tapi ada jawabannya Gak usah Sri Asi Kemarin temen-temen aku Aku kan kebanyakan temen-temen cewek juga kan Kita ngonton bundala baru-baru tuh Lu kayak I'm so inspired Oh gini tuh rasanya Being represented by us For us by us gitu loh Sementara ini kan kita ngeliatnya kayak Oh film Marvel DC Oh paling kalo misalnya ada orang kulit coklat dikit Oh itu kayak gue nih Cuman begitu gudala keluar tuh kayak Oh iya Ini humor gue nih Cetek kayak gini ya Cuman kayak Lebih deket ke situasi kita sendiri Jadi kayak Gak usah yang cewek Yang cowok aja bisa jadi role model Cuman Masalah representasi Karakter cewek kan jarang Jadi karakter cewek Perempuan tuh udah sering ngeliat karakter cewek Oh terlihat cowok Sorry Perempuan udah sering ngeliat karakter cowok Dan kita terinspirasi buat jadi mereka itu udah biasa Tapi karakter cowok kadang-kadang tuh kayak Kalau cowok-cowok yang nonton Agak susah untuk Menjadikan perempuan itu sebagai role model kan Nah harapannya dengan CAC itu Laki-laki juga bisa ngeliat Ini loh nilai-nilai yang tradisional feminine Yang sebenernya kalian juga punya Dan ini sangat bagus buat Perkembangan pribadi kalian gitu Seperti itu Jadi contohnya gak hanya berlaku untuk cewek aja Betul Contohnya juga bisa berlaku untuk cowok gitu It's about the universality of it Bagaimana CAC bisa memberikan kesan universal Gak hanya untuk cewek Meskipun aku yakin akan lebih konek ke cewek Betul Because CAC is a girl CAC is a woman Tapi Hal-hal yang sama Nilai-nilai yang sama juga bisa Diaplikasikan ke semuanya gitu Gak hanya ke perempuan aja Dan juga Bukannya apa ya Tidak mengecualikan nilai-nilai feminine Yang memang di embody oleh CAC Dan itu memang kita butuh banget Feminine Feminine itu gak semuanya lemah loh Karena kita Histori feminisme kan juga ada yang menolak feminine Jadi makanya Pokoknya aku harus jadi kayak cowok I have to be masculine To be accepted by men Kan ada yang kayak gitu kan Ada yang kayak gitu Cuman sekarang kan udah mulai Oh iya orang-orang Kenapa kita harus menanggalkan feminine atas kita Untuk diterima Gak gitu dong Dan CAC menunjukkan itu gitu Dari pakaiannya aja Dari bagaimana dia merepresentasikan diri dia Sebagai superhero Lihat aja bajunya Gitu kan It's already something that That's really amazing Oh Kalo ngeliat dari Kalian bicara tadi kan Sri Asi kan representasinya Ya masih feminine dan kuat Tetapi kan ada stereotip dimana Kalau jagoan cewek Itu adalah masih cewek yang Emosional Yang mungkin Kalah bucin Dan kalah dengan bu... Kalah dengan... Apa? Kalah Karena bucin Emosional Emosional itu mengalahkan logika Iya Iya Menurut kalian Mendapat kalian gimana sih Dengan karakter jagoan Yang cewek Tapi yang memang Masih emosional Apa? Kita masih manusia kan? Kita masih memiliki emosi Bisa human Gini Secara paling sederhana Emosi itu apa? Stage of arousal Jadi sebagai... Se... Apa ya... Se... Se... Excited apa kita terhadap suatu Stimulus dari luar Semua makhluk hidup itu punya Every living being Punya emosi Apalagi manusia Yang... State of consciousnessnya lebih tinggi Daripada makhluk-makhluk lain gitu kan Kenapa itu harus dijadikan kelemahan? Kalau misalnya Emosi itu kelemahan Pasti sekarang Di ranah evolusi Sampai sekarang Sudah gak ada emosi Iya Tapi keingetannya masih ada Masih kuat kan? Berarti emosi itu bukan suatu kelemahan Tapi emosi itu suatu kuatan Yang buat kita bisa jadi lebih survive di dunia Betul Itu sesuatu yang lumrah sebenarnya Iya Cuman di package-nya aja Kesannya kayak wanita itu Udah koneksinya sama emosi Dan It's not a good thing Itu package-nya seperti itu Padahal gak seperti itu Kenyataan di dunia juga gak seperti itu Emosi itu Satu lagi Sekali lagi Universal gitu Gak hanya untuk cewek Tapi untuk semuanya juga Gitu Oh menarik banget nih teman-teman Kita tuh hari ini Pemisahnya sangat berisi gitu Dari kita seperti Arisa Dari kita jadi seperti Ini sih sebenarnya ini Aku ngerasa percakapan ini Harusnya gak dianggap berisi Ini cuma Oh yaudah Kita ngomong biasa aja Ini sesuatu yang harus Semua orang tahu Kenapa harus dianggap berisi Oke Itu fakta Ini sesuatu Ini berisi Kalau menurut aku ini gak bisa jadi Reminder buat kita sebagai manusia gitu Kadang-kadang Aku juga kayak ngeliat Mungkin beberapa teman-teman gitu ya Kalau liat komen-komen Kan saya melihat selalu Big Brother Big Sister gitu Big Sister Big Sister gitu ya Ketika baca Patreon Prahara Prahara Itu kan diceritain banget ya Iya Kalau Si Asi tuh Saat lagi bucin gitu Aku mau nanya dulu Prahara yang nulis siapa? Hah? Prahara yang nulis ya? Adalah penulisnya Kalau saya... Laki-laki paperboard Sepertinya Laki-laki sih Itu Itu Eee Editornya laki-laki Laki-laki Maaf ya Mas Aku suka Prahara Aku do Tapi cara framingnya Si Asi Ada cara menulis 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 Dan buat aku sih Salah satu kuncinya adalah Banyakin penulis perempuan dong Yes please Yes please Yes please Jadi mungkin Mbak Editor Bisa langsung Tonton Kalau misalkan Bagi kalian Dikira-dikira Bagi kalian CV Silahkan Abis ini tuh Di apa Di pojok komen Rame ntar Ini Ngomong-ngomong di Mbak Nabilah Bimana ya? Oh gitu Langsung ntar banyak Ngasih CV ini Portofolio saya Ada cerita Yang menceritakan Suatu golongan Di masyarakat tertentu Ditulis oleh mereka sendiri Bukan ditulis oleh orang lain Bukan ditulis oleh orang lain Jadi beneran kayak Segampang cerita perempuan Ditulis oleh perempuan Bukan karena laki-laki Gak bisa Bukan karena laki-laki Gak bisa punya Yang dimiliki perempuan Tapi Mereka belum menjalankan hidup kita Jadi kalau bisa diceritakan oleh perempuan Kan lebih honest Lebih jujur Dan lebih Apa ya Lebih profound gitu Lebih mendalam Jadi Menarik Nah Kalau misalkan tadi Sri Asi yang Prahara itu ditulis oleh cowok Ya Ditulis oleh cowok Gimana dengan yang Ditulis oleh cewek Dan diilustrasikan oleh cewek Seperti Virgo Menurut Anda Aku tuh senang banget sih Pergi ya Jujur Aku tuh orang yang gak suka baca webtoon Baca figur gue tuh kayak He 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 Wah udah selesai Gak gak berasa gitu Swall why And enjoy gitu loh Bukan aku serang karena mileage 如果 karena enjoy Apa ya Senang nggak Inoscent Terkesan inoscent Terkesan jujur dan ini tuh gue banget gitu loh pas gue masih muda, dan pada saat gue berusaha untuk mencari teman, this is us itu gak sangat sih, itu cukup merepresentasikan kita pada saat kita di masa-masa belia, di masa-masa muda untuk Virgo paling enggak, si Virgo tuh menarik juga sih, kita ngomongin soal mencari teman, gitu-gitu aku suka Virgo itu karena dia tuh kayak, ngerasa gak sih, dia tuh kayak mendobrak stereotip cewek tuh mikirannya cinta mulu ya kan? jadi kalau Virgo tuh kita bisa cerita, oh ternyata masalah cewek tuh bukan cuma bucin-bucin doang bro, sis gitu cewek kan kadang-kadang harus babysit cowo juga ya, jadi gak? iya gitu kan, kalau di Virgo kita diceritakan dia lebih banyak kepersahabatan kan cewek tuh kan, apa ya, ketuatan persahabatan cewek dan bagaimana pentingnya persahabatan itu juga, mimpi terus juga, ngasih tau kalau cewek tuh boleh loh, kayaknya bibis ting-biting mau jadi bintang, silahkan, mau jadi rocker, itu juga boleh gitu kamu mau nyangis krimetal juga selalu? silahkan menarik banget, aku ini, ada gak? menurut kalian cerita-cerita dari jago-jago menunggahit yang menurut kalian asik gitu dan membuat kalian, kok ini tuh ternyata perempuan tuh sebenernya bisa bisa, selalu bisa ini buat aku? apa? belum, jawabannya malu belum karena kalau misalnya webtoon gini, masalah apa ya, masalah tes dan masalah platform aja mungkin ya aku kan jarang baca webtoon, walaupun aku enjoy, but it's not my cup of tea necessarily gitu aku mau cewek-cewek bisa nulis komik serius, quote-unquote gitu loh ya macam prahara, macam patriot kayak gitu 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 itu harus banget, ada perempuan yang nulis dan ada perempuan yang gambar harus banget itu sepertinya masih miss opportunity gitu loh ya kayak contohnya Sri Asli Celestial Goddess aku bukan yang gak suka sama gitu, I enjoy it quite a lot gitu mirip seperti Virgo gitu, tapi masih belum ngena 100% gitu efek yang aku ingin capai pada saat membaca cerita dari perempuan oleh perempuan masih belum ngena 100% karena ya itu, it's good but it's fluffy gitu i want the meat and the juice i want the meat and the juice dan itu apalagi sekarang fans comic dan fans superhero itu juga mulai berkembang ya gak hanya untuk cowok aja, itu juga untuk cewek girls want those type of stories as well gitu yang representasiin kita lebih dalam lagi dibandingkan the fluffiness of us gitu dan di jagatnya, jagat yang apa ya, stakesnya lebih tinggi lah gitu gitu, kasarnya hmm, benar-benar bagaimana dengan villain? perpati solo book kapan? perpati gimana kalau dengan villain, misalkan seperti Karmin bagaimana kalian melihat tokoh cewek sebagai orang jahat itu? lagi-lagi sama sih, universal cewek bisa jadi jahat juga tapi jangan dibilang, oh lu jahat karena lu cewek gak gitu kawan, seperti itu ada alasan yang lebih dalam lagi dari sekedar menjadi cewek karena itu kita jahat dan lagi-lagi, apa ya, aku tuh paling bisa sih di mainin dengan cara yang engaging dia jahat karena dia pangkal masalahnya adalah di emosi dia terlalu emosional, dia terlalu merah-lerah itu bisa, itu bisa jadi engaging cuma, it's a tired trope itu trope udah cape banget dipakai ke perempuan dari dulu kenapa dia jahat? karena dia terlalu emosional ya itu lagi, itu lagi gak ada apa gitu, lebih bagus iya tapi aku menarik juga kalau sudah baca Seri Asi ini gak sih Patriot? aku, memang kita, karena dari itu kan berangkatnya dari cerita Patriot Prahara itu ceritanya setelah Patriot Prahara kan disitu diceritakan kalau Seri Asi itu dia sadar dia, dia emosional tapi meskipun waktu itu kan dia emosional juga selain karena memang dia ada masalah dia juga karena di itu ya di kasih serum-serum emosional emosi gitu cuman aku suka ketika disana diceritakan kalau aku bukan yang bukan masalah kerempuan kenapa ya setelah dia emosional karena dia sudah kayak sudah paham dia tidak malu untuk mengaku kesalahan dan dia bertanggung jawab menurut aku banyak hal yang kayak misalkan kita emosional segala macem kita menyalahkan emosionalnya terus kita gak mau mengaku salah accountabilitynya ya pertanggung jawabannya iya tapi aku suka ketika dia berani mengakui kalau om gue salah nih aku nih aku mau tanggung jawab apa sih dia ini? itu itu contoh yang simpel tapi aku rasa harus lebih banyak ada contoh seperti itu kalau gak salah aku nih aku salah inget kalau aku salah inget tolong bilang ya goda bilang ini semua salah aku jadi biar aku aja menambung semuanya kayak gitu dan buat aku tuh kayak please man don't don't do that you're not helping us by doing that kenapa? kenapa itu? karena ya emang itu salahnya salahnya sih kayak tapi itu salahnya dia dengan laki-laki apa ya assuming mereka bisa menjadi juara bisa menjadi pahlawan buat perempuan jadi misalnya tuh kayak ada namanya hero kompleks gitu lah oke memang gue dan itu hero dan sangat wajar untuk dia punya hero kompleks tapi itu problem yang buat aku juga sering ditemui di dunia nyata jadi ada misalnya ada figure cowok entah itu temen atau pacar atau orang tua yang bilang enggak itu bukan salah kita misalnya kita sebagai cowok bukan salah aku tapi salahnya dia yang laki-laki karena enggak emangnya salah gue ya gue harus tahu jadi seakan-akan mereka tuh kayak melihat ke cewek otomatis lemah mereka enggak bisa menanggung beban dari masalahnya dari kesalahannya dia karena enggak enggak bisa enggak bisa kita cukup kuat untuk menanggung beban kesalahan gitu kok? we're strong enough to do that temen-temen yang ada di sana mungkin juga perlu merasakan sumbangan kekuatan wanita kita nah kita tadi ngomongin soal kekuatan cewek itu juga bisa gitu ya melakukan salah terus kuat bisa berani stand up for themselves aku tuh ini mungkin aku enggak pengen nyambung sama wanita atau enggak gimana aku tiba-tiba teringat HNA koal saksi itu kan banyak banget yang bikin karakter-karakter bukan perempuan kayak selain Sri Asi ternyata ada yang aku ini mungkin ini sekalian ngasih tau sedikit cerita si Tidahara itu ceritanya tuh dia tuh putri jin putri di kerajaan jin yang dia menikah sama apa yang dikutub karena dia menolak untuk dijodohkan kayaknya sampai suatu hari ada seorang pemuda menyelamankan dia dari kutukan itu tersebut buka aja sih kayak dari semacam buci atau itu poin nya bukan masalah yang diusahkan dengan lelakinya tapi yang aku suka adalah dia ngasih tau kalau perempuan setelah dia ber keluarga setelah dia berkah dia tuh masih bisa loh kayak berjuang kayak gitu masih masih bisa apa ya jadi perempuan itu pasi punya nilai gitu punya nilai dia punya kekuatan dan dia posisinya tidak berada di belakang tapi berada di Samsung, kayak ide pendukung, itu menurut aku, konferenya itu R.A.C.O.S.A.S.I, dia sering banget di tahun itu, 1958 kan, dengan isu yang patriarki, dia berani dengan tokoh-tokoh utama perempuan yang mandiri, yang kuat terus juga selain itu, kayak tadi kita ngomongin soal jagoan gitu kan, kita mungkin juga bisa bicara soal perempuan-perempuan yang apa ya yang juga karakter bumi-langit, tapi kan dia mungkin yang masuknya ke Jawaram, dia masuk ke Jawaram, padahal baca si Buta dari Mulan ke Mulan itu, aku sudah lama banget, aku sudah lama tidak lama, aku pakai bajunya, heee ini kan, kayak si Buta itu, dia punya pacar mungkin ya, mantap Marni ya, Marni ya disitu kan diseritakan kalau Marni itu, dia juga, bukan dia, dia tuh sudah mengira bandar sudah meninggal sih cuman di masa dia berduka, dia masih bisa stand up, dia belajar bela diri, dia juga melakukan sesuatu bahkan ketika dia bertemu dengan Bavda, pada akhirnya dia jadi seseorang yang menguatkan kemudian dan Stem Marni just correct me if I'm wrong ya, dia gak ada kekuatan kan, maksudnya dia memang manusia biasa iya kan iya kan terus juga, jadi kalau aku ngeliat ya, dari semua cerita-cerita kita, the baby, a woman terus jadi, jadi perempuan itu fleksibel, dia bisa berada di garda depan, tapi dia juga bisa menjadi pendukung yang kuat dan pemberi kekuatan juga di cerita-cerita, ke apa, kepahlawanan kayak gitu, dan itu gak bisa dihilangkan ya oh iya, aku juga mau ngingetin nih temen-temen, jadi teringat nih, bukan pesan sponsor ya, teringat aja kita tuh lagi ada apa ya, bukan visioner, form yang isinya itu kalian bisa isi sama saran-saran kalian untuk, apa ya, saran kalian dan masukan kalian untuk konten-konten bunyi lain ke depannya ya terutama ada di sosial media, jika misalkan kalian temen-temen yang punya concern yang sama, seperti temen-temen di sini nanti ada di deskripsi belakang aku mau bertanya, mungkin hal lece kali ya ini, tapi siapa sih di bumi langit yang menurut kalian tuh, khusbando material? yao, apa ya kayaknya hias hias koshi gitu ya,か, siapa aku tuh sukanya gadun-gadun, jadi aku suka ganentra ya sih ayo, saya inget saya waktu itu masih awah gimana? awah itu juga boleh, nggak nolak kok nggak nolak kan si awah? berbagai jenri... sama? Silahkan, mau dirasa seriasi juga boleh sih, puluhkan aja sama. Oke, selamat. Aku seberang-seberang sama Awang Godang. Aku mau Godangnya lah. Kita bagi dua aja. Aku mau Godangnya gitu. Karena, i don't know, dia prajurit dan dia memang punya semangat tersendiri gitu. Gak berwibawa sih, cuma keberadaan dia sebagai seorang prajurit itu oke banget sih buat aku gitu. Dan kenyataan bahwa dia bisa berdua dengan Awang Godang, saya bisa bertukar peran kadang-kadang gitu. Itu sangat unik gitu. Pas juga tau Mas Chika Jericho yang jadi Godang banget. Langsung ngelih. Langsung ngelih. Gitu. Itu alasannya. Mbak Pia? Harus ditanya lagi. Harus ditanya lagi. Saya punya bajunya gitu. Kita sama. Kami Oshinya sama. Godang gitu. Aku dikasih mandala juga, Pak. Kamu mau? Kau semuanya. Updated di sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten-konten dari Bumi Langit Youtube Channel. Tunggu, tunggu. Karena belum jawab. Oh iya belum jawab. Dia juga ini. Jangan kliwon. Aku sebagai editor ya. Jangan kliwon. Enggak. Kamu yang masuk ke aja film. Gimana dong? Siapa? Siapa? Tenggol. Aku masuk ke Daksani dari Sri Aksis dari Steele Goddess. Kenapa? Karena bisa dibeko-bekoin. Jadi kita makasih banget buat teman-teman di Katara Ibu Ngai. Ketak Mira, Devina. Makasih banget sama Bila juga sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Seneng banget. Dan juga terima kasih. Dan juga kami ucapin selamat Hari Kartini. Buat teman-teman perempuan di seluruh Indonesia. Laki-laki juga ya? Laki-laki juga semuanya lah ya. Semuanya. Teman-teman selamat Hari Kartini. Semoga dengan... Apa? Dengan hari emosifasi wanita. Belum gak sih? Betul. Kita bisa jadi lebih semangat tanpa kita membedakan gender mungkin. Yes. Untuk begitu teman-teman. Terima kasih banget semuanya. Sudah ngobrol-ngobrol dan seluruh-selur bareng kita. Kita jumpa lagi di Cerita Ruang Tugus lagi. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!